Laki-laki perempuan itu sesuatu yang tidak ada pada Tuhan, dan tidak boleh disandarkan kepada Tuhan. Jadi ini hanya untuk bagi orang-orang yang cenderung mengklasifikasikan, oh sifat laki-laki sifat perempuan, dan seolah-olah Tuhan itu lebih ke lelaki, maka sebenarnya Tuhan itu lebih ke perempuan secara sifat-sifatan. Dan kalau dalam Islam, laki-laki dan perempuan itu beda tapi setara. Contohnya? Jadi gini, beda sudah pasti beda. By the gen juga ada beda ya, gennya ada beda. Beda secara seksual, dan setara secara gender. Karena seksual ini sifatnya biologis, gender itu sifatnya sosial. Dibangun oleh konstruk sosial. Jadi misalnya yang beda itu secara biologis. Perempuan itu menyusui. Perempuan itu melahirkan. Perempuan itu haib. Itu sesuatu yang melekat kepada perempuan. Tapi ingat, perempuan itu punya rahim. Laki-laki tidak punya rahim. Rahim itu dalam Islam sifat utama Tuhan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan itu secara fisik ada pada perut perempuan. Jadi itu lagi-lagi untuk, kalau bagi orang yang mendikotomikan, memisahkan dan membandingkan, bahwa, oh agama ini lebih berpihak kemana? Tidak ada. Agama ini adil. Dalam konteks Islam. Terima kasih. Terima kasih.